Sampai orang-orang kafir bilang, termasuk tuannya bilang, Umayah bin Khalaf, Abu Bakar, kenapa melakukan demikian? Katanya karena punya hutang ludi kepada Bilal. Jadi dikait-kaitkan karena ada punya hutang ludi, maka dibantah oleh Allah. Tidak ada seorang pun memberikan suatu ni'mat padanya yang harus dibalasnya. Jadi Abu Bakar Siddiq membebaskan Bilal bukan karena balas budi. Dia melakukan itu semata-mata karena mencari keriduan Allah. Dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Artinya apa? Allah akan memberikan ganjaran kepada Abu Bakar dengan belipat ganda dari apa yang telah dia infakkan. Sehingga dia rito dengan ganjaran yang belipat ganda itu. Jadi ayat ini jamur Allah bantahan terhadap orang-orang syiah yang sangat membenci Abu Bakar Siddiq. Padahal ayat ini jelas menunjukkan Abu Bakar Siddiq pasti masuk surga. Karena Allah janji akan memberikan kepada beliau ganjaran yang menjadikan beliau merasa puas dengan ganjaran itu. Intinya surat ini Al-Lail menjelaskan tentang perbedaan antara dermawan, orang yang suka bersedekah, dan orang yang bakir, yang pelit, yang perhitungan. Kalau untuk jelur kebaikan perhitungan, kalau untuk jelur kemaksiatan royal. Ini yang dapat kita bahas dari tafsir surat Al-Lail. Semoga kita bisa mengambil faedah darinya. Agar kita termasuk golongan yang pertama. Yaitu golongan orang-orang. Suka memberi, suka berinfak. Tapi diiringi dengan ketakwaan. Dan karena motivasi kita melakukan itu semua. Karena kita membenarkan Al-Husna. Kita yakin bahwa Allah pasti akan membalas. Allah akan berikan ganti. Kita yakin. Dengan iming-iming janji pahala di surga. Nah, sebagaimana penafsiran yang kita telah sebutkan.